Jalok, Jalok, iyaaa Silahkan dengar para pelajar Oke, saya 3, 2, 1 Diiringi Godang Musik Tradisional Budaya Batak Ketua Panitia Peringatan Hari Ulos 2022 Sinta Mauli Agnes Tamba bersama Ketua Yayasan Pusuk Buhit Effendi Naibaho Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon Asisten 3 Sekdakap Samosir Wasten Simbolon Murni Huber Lumban Tobing Dan Kian Ulos Fonisi Tanggang Koordinator Parade Ulos Agustan Situmorang Lepas Parade Ulos Yang dipimpin langsung Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir Punguan Situmorang Dari perkampungan Siraja Batak, Sigulati Kecamatan Sianjur Mula-Mula Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022 Tampak masyarakat di sepanjang lintasan Parade Ulos Secara antusias memberikan dukungan Kepada ratusan kader pemuda Pancasila bersama pelajar tingkat SMA Dibantu personel Polres Samosir Yang penuh semangat membentangkan Ulos jenis Sadum sepanjang 700 meter Yang diarak mengelilingi lingkar pusuk Buhit sepanjang 32 kilometer Dalam mendukung Ulos menjadi warisan budaya dunia itu Ketua Peringatan Hari Ulos Sinta Mauli Agnes Tamba Mengatakan bahwa Ulos sepanjang 700 meter itu Dikerjakan secara singkat dan profesional oleh 5 penenun Dari Kian Ulos Foni Sitanggang asal Pematang Siantar Sinta Mauli Agnes Tamba menyampaikan juga Bahwa tujuan kegiatan Parade Ulos Adalah dalam rangka menggali nilai-nilai budaya Batak Hingga mengapresiasi usaha kerja keras Kian Ulos Yang menyiapkan Ulos terpanjang di dunia tersebut Seraya berharap dapat terdaftar sebagai rekor muri Dan meminta kepada pemerintah agar tanggal 17 Oktober Dijadikan sebagai hari Ulos nasional nantinya Ungkapnya Sebagai dukungan pelestarian Ulos menjadi warisan dunia Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon Tidak tanggung-tanggung menyampaikan Akan menginstruksikan jajarannya Untuk mempergunakan Ulos setiap hari Sabtu Ungkapnya Kami akan membuat setiap hari Sabtu itu Membuat pakaian seperti ini Ya Ulos Jadi kenapa hari Jumat pakaian batik Masa kita gak bisa hari Sabtu kita membuat Ya adalah mungkin Ya Ulos ya Ulos juga seneng ya Jadi kita bangga ketika nanti orang Luar masuk atau turis ya Apa arti ini? Nanti kami bisa kasih tau bahwa Ya ini Ulos Bata Ya artinya lambang persatuan Dalian Antulu Selamat menikmati Jalok-jalok Jalok-jalok Jalok Iya Silahkan kepada para pelajar Oke Jalok-jalok Kari Lora Muda Pancasila Kepada pelajar-pelajar Pelajar Jalok-jalok 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 Kita sekarang sedang berada di Baju Jumat Lokasi dipengarakan Para D Ulos Terpanjang di Dunia Sekitar 700 meter Sekarang kita bersama dengan Bapak Tungguan Setumurang sebagai ketua Kepada pelajar-pelajar Kepada pelajar-pelajar Apa yang meletar belakangi Keterlibatan Pemuda Pancasila Dalam kegiatan Para D Ulos ini Bapak Setumurang Boleh Pak Kami Pemuda Pancasila Ada 22 juta Seluruh Indonesia Berbagai macam suku Agama Ras Dan golongan Bahwa kami membuktikan Pemuda Pancasila itu Ada di mana-mana Dan berbaur dengan suku Apa dan agama Apapun Maka kita Mengamanahkan Pengawal Pancasila Dan di Tanah Batak Di Samosir ini Saya Selaku ketua IPC Pemuda Pancasila Kepada Samosir Siap Dalam pelaksanaan Paradik Budaya Nasional Orang Batak Kebetulan pula Saya orang Batak Dan semua Muta saya bukan Orang Batak Semua Dan Itulah Yang membuat kita Jadi kebunikaan kita itu Membuktikan Bahwa kebersamaan Kebersatuan Perlu Dibentuk Mulai dari yang terkecil Salah satunya Kabupaten Samosir Umumnya Indonesia Jadi Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir Adalah Pengawal Pancasila Dan sebentar lagi Kita hari ulang tahun Pemuda Pancasila Yang Ke 63 28 Oktober Hari Berarti apa harapan Bapak Terhadap Alistair yang Ulus Kita ini Ini salah satu Paradik yang sangat Luar biasa Bisa berjalan dengan baik Coba kita Berjalan sampai 700an meter Di arah oleh Pemuda Pancasila Dengan masa kita Sampai Ratusan itu Supaya bisa Dihar Mewujudkan kepada dunia Bahwa Samosir Itu adalah Indah Bahwa Samosir Itu kental Dengan budayanya Tidak tertandingi Dimana-mana Dan Kita mengenalkan Kepada dunia Bahwa Samosir Itu Itulah yang melatar Belakang kita Dari Pemuda Pancasila Dimanapun berada Pemuda Pancasila Tetap membuat Hal yang sama Tidak memandang Yang mana Jadi kita tidak sedara Tapi lebih dari saudara Sekali lahir terkembang Surut kita berpantah Yang itulah Motto kita Jadi sekali kita layankan Ini Ini tetap akan maju Indonesia maju Samosir akan makbut Itulah tujuan Pemuda Pancasila Ada mau disampaikan Bapak kepada Masyarakat Bapak khususnya Dan masyarakat Perantau di seluruh dunia Ya buat Masyarakat orang Bapak Khusus pulau Samosir Datanglah ke pulau Samosir Membangun Samosir Supaya Samosir lebih baik Kalau sempat nanti Yang bukan putra Samosir Datang pingin membangun Ke Samosir Maka Samosir Mekat akan berganti Itu harapan kita Jadi Membuat damai Membuat suci Kita bisa dimikir orang Orang pun harus bisa dimikir Maka perantau harapan saya Supaya Menciptakan kedamaian Bukan menciptakan Yang aneh-aneh Itu aja Oke terima kasih Pak Penguang Sukses untuk PT ya Terima kasih super selamat menikmati 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 informasi ini disampaikan selamat menikmati selamat menikmati